Doshita Oke teman teman Jadi ya Di video kita kali ini Gue akan ngasih tau kalian Kenapa menurut gue game ini Ini salah satu game terbaik di Roblox ya Bahkan Yang selama ini pernah gue main Ini baru gue ngerasain RPG nya Dapet banget coy Gue gak peduli kalo kalian ngomong Apaan bang game nya ribet segala macem Grafiknya jelek bang Ya oke oke Grafik-grafik memang Kalah dari GPO Kalah dari bahkan block fruit sekalipun Animasi juga segala macem Kalah gitu kan tapi pak Gameplay nya pak Gameplay itu selalu Menurut gue ya Gameplay itu selalu menentukan Bagus atau tidak ya game Kalo menurut gue Itu menurut gue teman teman ya Jadi ya Di game ini tuh Literally kalian bisa ngapain aja cuy Ini game bukan Bandit beater simulator guys Sumpah jadi kalo kalian ngira Ah men gini Main kayak gini Naikin levelnya tuh bakal susah Kayak Kayak block fruit gitu Kita mesti lawan-lawan musuh Terus-terusan Sampai bosen gitu kan Nggak Literally kalian disini tuh Jarang banget bandit beater ya Gue ampe level 100 Itu jarang banget pak Pake banget Sumpah kalian Kalian liat nih Questnya sekarang gue aja nih Catch angler fish Anjir gue disuruh mancing Dan gue dapet 7000 XP Bayangin 7000 XP Itu cuman mancing Guys ya Mancing Sumpah mancing Dan di game ini tuh Kalian bebas gitu Milih kalian mau jadi Orang jahat Atau kalian mau jadi Orang baik Nih kayak misalkan Gue ya Gue Udah vilain Kayak gini Ini gue orang jahat temen-temen ya Jadi kalo orang jahat Itu tuh kalian Nggak bisa ke pulau-pulau Biasa gini cuy Jadi kalo ke pulau biasa nih Kalian bisa Injekin kaki kesini Bisa gitu kan Tapi kalian nggak bisa Ngapain-ngapain disini Misalkan Gue pengen ngomong sama dia Nggak bisa tuh Unable to chat Because you have bounty men Itu cuy yang bikin Bagus banget tau nggak sih Jadi nggak kayak di Nggak kayak di block shoot gitu Jadi kalo kayak block shoot Atau apa King Legacy Itu kalo kalian punya bounty Itu kan kalian Kayak ya Cuman punya bounty doang Buat gaya-gayaan doang gitu kan Tapi disini nggak pak Literal ini bagus banget Ini game Padahal bukan game One Piece Tapi game ini Lebih One Piece Daripada game One Piece Percaya sama gue guys Padahal di game ini Nggak ada devil fruit loh Nggak ada devil fruit Percaya sama gue guys Nggak ada devil fruit Adanya kekuatan-kekuatan Kayak gini gitu kan Magic gitu namanya temen-temen ya Tapi kalo kalian mau anggap Itu devil fruit Ya nggak masalah Sebenernya banyak banget magicnya ya Ada acit Ada fire Banyak banget lah Ntar kalian gue kasih liat aja nih Ada fire Ada poison Ada banyak banget Banyak banget magicnya temen-temen Jadi kalian mau anggap itu Kayak devil fruit Kayak terserah kalian lah temen-temen ya Tapi Menurut gue ini game Lebih One Piece Daripada game One Piece Kenapa? Pertama pak ya Nih Kalian bisa liat tuh ya Ini literally Lautnya Lautnya ya emang Nggak bagus-bagus banget Tapi It works men Lautnya tuh Berguna anjing Kayak kapal kalian Kapal kalian tuh berguna Nggak kayak di Nggak kayak di game-game One Piece Roblox Pada umumnya Yang dipakai cuman buat apa? Buat jalan-jalan Sana-sini sana-sini Udah itu men Itu doang Tapi di game ini Kalian bener-bener bisa battle anjir Kalian bisa liat nih Tuh Gue battle Sama kapal NPC lainnya Gue bisa pake cannon gue Gue bisa pake crew gue sendiri Gitu kan Dan setelah gue berhasil Ngalahin kapalnya Gue dapet Dapet hadiah gitu Dan hadiahnya itu Itu Dapetin duit Dapet duit Lalu dapet XP juga Cuy ya Gila nih Ini game Bagus ya Bagus bak Dan Ya untuk naikin level Dia yang paling cepet Ya Kalau menurut gue Ini gue gak bohong ya Iya mancing pak Mancing Cara paling cepet Naikin level Mancing Iya mancing Makanya 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 luar biasa pak Di game ini pak Gak ada bandit-biter Bandit-biteran guys Kalian literally bisa ngapa-ngapain aja gitu Ini kapalnya si Yoel gue hancurin ya Hihihihi Kapalnya Yoel gue hancurin Ya Kalian liat nih Ini game lebih one piece Kenapa cuy Liat-liat Gue jadi siapa cuy Jadi garp Imagine Gue literally Lempar cannonball Tuh Ini fighting style gue cuy Lempar cannonball guys Liat Bahkan bangunannya semua bisa hancur guys ya Liat Bangunannya bisa hancur nih Gini gue hancurin satu bangunannya ya Kalian bisa liat nih Di blokset atau Atau apapun gitu Game one Gak ada siapa Hancurin bangunan kayak gitu tuh Jadi kalian kalo misalkan kalian lagi battle Itu sekeliling kalian pun hancur gitu cuy Jadi Kayak apa ya Kayak imersif aja cuy Jadi kayak Wah anjir Gue Magic gue kuat juga gitu ya Anjir Ini game bagus sih pak Menurut gue bagus banget sih Kalian harus main sih Harus main banget temen-temen ya Nih kalo kayak gini nih Ada kapal-kapal kayak gini nih Gue bisa Gue bisa Dengan gampangnya gitu kan Misalkan Aduh Aduh ini anjir Berenangnya Rada-rada aneh ya Kadang-kadang berenangnya emang masih clunky gitu sih Gue bisa lempar cannonball ya tuh Bam Lempar ya Lempar cannonball Bam 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 Lempar Oh shit man Oh shit Ada yang asid cuy Nih Ini gue battle temen-temen sekarang ya Gue hancurinnya kapalnya cuy Astaga Sakit banget lagi tuh bos Buset dah Bisa menang gak ya gue Bisa bisa kayaknya bisa sih Gampang ini kita tinggal lempar-lempar gini Ini bosnya langsung ya anjir Level 100 bro Wah anjir Tenang cuy tenang cuy Sakit banget bro Sakit banget bro Gila Ampun Ampun Liat Ya emang battle-nya Battle-nya tuh masih Masih clunky gitu cuy Battle-nya clunky banget Bener gue setuju Tapi Experience-nya itu loh anjir Nih anjir banget lu Mati lu co Mati lu co Gue lempar cannonball Liat gak Gue menang pak Hanya dengan gue melempar cannonball Anjir Jadi kalian Kalo di game ini Kalian gak mau pake magic sekalipun Itu kalian bisa cuy Nih kayak gini Kalian ikutin aja cara gue tuh Cuma lempar cannonball Langan jir menang Liat Easy banget cuy Jadi kalian gak perlu Gak perlu apa ya Gak perlu main magic terus gitu Jadi ini bener-bener RPG banget Kalian bebas mau ngapain aja coy Like you can play with weapon Kalian bisa pake senjata kalian Kalian bisa pake magic doang Bisa gitu kan Kalian mau pake strength doang Kayak gue Karena disini ada 2 macem ya Ada strength Ada weapon Ada magic lah pokoknya Jadi kalian Ada 3 macem Ada 3 macem Jadi kalian bisa bebas tuh Mobil yang mana Mau kalian gabung kayak gue Gitu kan Kalo kayak gue Gue gabung nih magic sama strength Jadi nanti Kalo misalkan kalian magic sama strengthnya udah tinggi Itu Bisa jadi namanya warlock kayak gue nih Aparentis warlock Dimana nanti kalo udah levelnya mentok ya Level magicnya dia udah mentok Kalian bisa Ngegabungin strength kalian Atau fighting style kalian Dengan magic yang kalian punya Contohnya kayak gue ya Dengan gue sekarang pake cannonball nih Ya Fighting style gue kan sekarang Ngelemparin cannonball Nanti Nanti ya Itu Cannonball gue Bisa gue kasih api pak Ini kan sekarang kan Magic gue kan api nih Tuh magic gue api kan Magic gue api nih ya tuh Nanti gue bisa gabungin gitu cuy Jadi cannonball gue sama api cuy Bayangin bagus banget gak sih Gila gak sih Dan disini pak ya Magicnya Itu bagus banget pak Like literally gak kayak game Gak kayak game-game pada umumnya Dimana kalo kalian dapet skill yaudah Skillnya itu gitu kan Kalian gak bisa edit-edit Tapi disini kalian bisa Liatnya ya Gue ke magic Gue ke fire magic Gue bisa bikin sesuka gue Gue mau yang mana gitu Misalkan gue mau blast Itu gue bisa ganti gitu Bisa berapa 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 ledakannya Berapa tuh Mau ledakannya berapa Berapa gede Mau eksposinya seberapa gede Bahkan Casting style nya bisa gue ganti Tuh Cara dia Cara dia Apa Animasi skill nya tuh Bisa gue ganti tuh Bisa pake leg Bisa pake left kick Bisa pake right hand Imagine gak guys Banyak banget yang kalian bisa pilih gitu kan Ini Ini baru RPG guys Kalian bebas Memilih disini kapanpun cuy Kalian bener-bener bebas Mau jadi siapapun disini cuy Sumpah Dan Kalian bisa liat nih Wanted Monster Ya kenapa gue bilang ini game Lebih One Piece dari One Piece Karena Ada sistem Yonko The Four Emperor of the Sea Ini semua player ya Kalian bisa liat tuh Ini semua player Is that X-Man Ini semua player Dan Kalau misalkan kalian punya Bounty yang cukup gede Kayak gue Makanya gue pengen jadi orang jahat kan Karena gue pengen Karena gue pengen Pengen banget jadi Yonko Walaupun gue gak ngerti Ini orang bisa dapet 1 juta Bounty gimana caranya Anjir Anjir Gue dapetin segini aja Susah banget pak Ini sekarang bounty gue Masih 9 ribu Kemarin gue sempet Sempet nyentuh 18 ribu Tapi gue mati Dibunuh player gitu kan Playernya tuh Merin anjir Jadi Gak kayak sekedar Kalian main block shoot Bountyhan gitu Cuman ya bunuh Kelar dapet bounty Gak cuy Gak cuy Kalian literally tuh Kalau mau dapetin bounty Itu kalian mesti Lonefi Kalian mesti Maling nih Mencuri kayak gini Ini kan steel tulisannya tuh Steel ya Gue ambil Gue pasti bertambah di bounty gue Tuh bountinya bertambah Gitu cuy ya Jadi kalian Bener-bener Harus jadi jahat Kalau kalian pengen bounty Kalian naik gitu loh Jadi gak cuman sekedar Kalian bunuh player Bounty naik Udah enggak cuy Enggak Jadi kalian Sumpah di game bagus banget Anjir Ada 4 Emperor of the Sea Liat Game Game One Piece mana Yang ada Ada Wanted posternya guys Gue kasih tau gue sekarang Ada gak game One Piece mana Yang ada Wanted poster Kayak begini Dan kalian bener-bener bisa jadi 4 Emperor of the Sea Bahkan kalian bisa jadi Si Chibukai Tapi sih namanya Ten Warlord ya Bukan Seven Warlord Gue gak tau kenapa Liat tuh ya Kalau kalian Orang baik Itu kalian bisa Jadi Admiral Dan Admiralnya tuh Macem-macem Ada nih Grand Navy nih The 4 Admiral Kalian bisa jadi Admiral Anjir Bisa jadi Admiral Nah kalau Admiral Ini 1 juta Dia bukan bounty Tapi fame ya Jadi kalau kalian Fame-nya tinggi Ya kalian bisa nih Jadi Admiral Kayak begini nih Tuh bisa jadi Vice Admiral Rear Admiral Commodore Ya bisa jadi Commander Anjir Anjir Ini game Lebih One Piece Daripada game One Piece Imagine Fighting style juga Macem-macem sih Ada ini Ada Black Lag juga Ada Fishman Karate juga Walaupun namanya bukan Fishman Karate Namanya bukan Black Lag Disini namanya Iron Lag Kalau gak salah Ya gitu lah teman-teman ya Ya jadi Ini game Bagus pak Kalian harus Harus main sih Harus main sih Lihat bahkan gue bisa makan Kayak gini cuy Bisa makan Gue imagine Bisa makan Bisa mancing Like literally Kalian bisa menjadi Apapun yang kalian mau Di game ini gitu Dan kalian gak perlu takut Kalian bakal cupu gitu Karena levelnya pasti Ya rendah bang Kalau misalkan gue Mancing doang Pasti level gue rendah Kagak anjir Lo liat gue nih Level segini Gara-gara mancing anjir Sumpah Level gue begini Gara-gara mancing guys Literally Jadi kalian Bener-bener Bebas Like This is This is the real RPG man Jadi kalau kalian bilang Gameplaynya ribet bang Ya iya emang Gameplaynya ribet Tapi justru Gameplay ribet itu Yang menurut gue Bikin game ini tuh Bagus gitu Gak kayak game-game simple Kayak King Legacy Pada umumnya Gimana kalian cuman Ya bandit Bitter simulator Lanjir Liat nih Gue kalahin nih Tuh kapalnya gue hancun Coba gitu doang Naik tuh bounty gue ya kan Jadi kalian ngelakuin Hal-hal sebagai Umumnya bajak laut Anjir ya gak sih Jadi kalian Nih nih Gue kasih liat kapal gue deh Gue kan kasih liat kapal gue ke kalian Temen-temen Dimana kapal gue itu Udah sedikit gue Upgrade-upgrade lah Udah bukan sedikit sih Banyak sih Udah banyak yang gue upgrade Liat tuh nih kapal gue Udah punya Golden Phoenix depannya cuy ya Lalu gue udah punya crew Lalu gue udah punya Cannon-cannon yang bagus-bagus Nih kalo kalian mau Apa Mau upgrade kapal kalian Bayangin pak Kapal kalian disini bisa di upgrade Gak kayak di block shoot anjir Gak kayak di King Legacy Apalah game-game One Piece Pada umumnya yang kalian kasih tau lah Ini liat Kapalnya bisa gue ubah-ubah Anjir Gue punya crew Bahkan sail-nya Bisa gue ganti Tuh Sail bisa gue ganti Pak Bayangin nih Kalo misalkan gue pengen Kayak begini gitu kan Nah Jadi pirate beneran nih gue nih Kayak begitu cuy Tapi kalo gue Gue sukanya emas gini sih Karena cocok sama ini gue nih Apa Phoenix Figurehead Nah Gue bisa kasih nama kapal gue sendiri Gue bisa punya quartermaster Tuh liat tuh Gila gak sih Gue bisa Cannon-nya bisa gue upgrade juga Anjir nih Bagus banget Pak ini game Pak Sumpah Dan oh ya by the way Boss-boss fight-nya disini pun susah ya Gue akan kasih liat deh Gue akan kasih liat deh Dimana disini Boss fight-nya tuh susah Gue akan coba ke tempat boss Dimana ya Kita lawan ini Ini aja kali ya Siapa tuh yang lion-lion itu ya Kita ksitu dulu deh Oke oke let's go KS Super KS Super Gun KS Super Subt Latino trash Litar KS Super Laut KS Super KS Super KS Super Terima kasih telah menonton 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 Kita coba sambil lawan dia nih ya Ini lumayan juga buat naikin XP nya lumayan bagus nih Tuh dapet XP nya seribu Cuman lawan satu orang doang Jadi gak ada bandit biternya sama sekali coy Tuh kapal tuh Ini si Si friend youtube kakak aja si ICU cu Imagine tuh liat Kapal di atas awan guys Game One Piece mana yang kapalnya bisa naik di atas awan Gue kasih kasih tau gue kasih tau gue ada yang bisa jalan begini di atas awan Yang bisa jalan begini di atas awan ada gak gak ada Makanya gue bisa bilang ini game bukan game One Piece tapi ini game lebih One Piece daripada game One Piece anjir Banyak banget referensi dari game-game One Piece disini Sumpah dari fighting style Dari weapon Dari baju Ada baju Joro juga disini Loh mana musuhnya anjir Oh udah lagi dilawan sama dia kah? Lagi dilawan sama si friend youtube kayaknya Yowes lah Gue bantuin deh Bantuin Tuh gue bantuin tuh Ini lo woy Buset Buset Aku berantem aku Ini lo Gak usah pake magic lah Kita lemparin cannonball aja bro Gila liat gak Hampir mati si ICU aja Sakit loh Padahal udah pake magic gitu kan Gue cuman pake cannonball doang Kayaknya jadi garp doang Gue liat di baju gue pun udah baju garp gitu kan Gue padahal pake cannonball doang guys Tapi sakit banget tau gak sih GG gaming gak sih Sumpah Jadi di game ini tuh kalian gak perlu takut gitu Kalo kalian males pake magic Karena emang jujur aja si magicnya rada klangki gitu sih Emang combatnya ya Combatnya gak sebagus kayak block route Gak sebagus kayak GPO Gue jujur lah Gue akuin lah emang iya sih Loh 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 Ancur kapalnya si ICU anjing Bro imagine Ya Tapi Kalo kalian gak mau pake itu Kalian bisa pake ini juga Bisa pake fighting style gitu Jadi kalo misalkan Kalian fighting style itu punya skillnya juga nih Liat Kalian fighting style itu semua bisa kalian buat juga Skillnya pun kalian bisa buat sendiri Invite clan deh Disini punya clan Bayangin guys Liat nih clan gue cuy Bahkan ada clan leader board Dimana ada infami nya Liat Infami yang bisa 150 ribu Anjir Membernya 78 Liat gak Ini kalian Klannya tuh kalian bisa Bisa ini sendiri Kalian bisa bikin sendiri temen-temen Ini gue Invite dia nih Invite to clan Nah GG gak sih Gila bro Kita Salut dulu Salut 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 Mantep banget Gak sini game Itu dia temen-temen ya Untuk game Arcane Odyssey Dan kenapa kalian harus main Dan kenapa gue bilang ini The best RPG On Roblox saat ini temen-temen ya Ya itu tadi yang seperti gue bilang tadi Like literally kalian bebas jadi siapapun Gak ada bandit beater Bandit beater sama sekali ya Ya paling ya kayak tadi Kalian lawan cuma satu kali Udah dah shit men Kalaupun ada skill buat kayak bandit beater ya Pernyata cuma ngelawan tiga orang Udah dah shit tiga Mentok-mentok tujuh orang Dan itu udah kelar Udah itu doang Sisanya kalian naikin level Seperti yang gue kasih liat tadi Kalian Kalian bisa ngelawan pirate Terus kalian ambil Am Kenapa sih sih Kapalnya rusak Anjir Anjir Lucu banget Anjir mati cok Imagine Ya kalian Kalian Ya seperti yang gue bilang tadi Naikin levelnya tuh Gampang gitu Kalian bisa mancing Kalian bisa ngelawan pirate Buat ngedapetin Kotak emas ya Bukan kotak emas sih Bronze ya Kotak perunggu gitu ya Terus kalian bisa tukerin Kalian naik level Kalian bahkan bisa jualan Kargo Kalau kalian mau jadi merchant Di game ini Kalian cuma bisa jual kargo Dapet duit Naik level Udah itu doang Gampang banget Temen 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 Untuk video kita kali ini Untuk kenapa game ini The best game Roblox RPG The best RPG On Roblox Untuk saat ini Thank you Untuk kalian semua Yang nonton Dan sampai akhir Like jika kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah di subscribe juga apa-apa Kita ketemu lagi temen temen Di video berikutnya Bye bye Ciao